Halo guys, Assalamualaikum Balik lagi di Buye Channel Baik guys, senang rasanya bisa kembali lagi menyapa kalian semua Dan pada kesempatan ini guys, saya memiliki sebuah tips Bagaimana agar kulkas kita awet dan jarang bermasalah dan tahan lama guys Tapi sebelum itu saya harapkan kalian udah klik tombol subscribe ya guys Dan aktifin notifikasinya Sehingga kalian tidak pernah ketinggalan di video-video terbaru dari Buye Channel guys Oke Di sini guys, saya sudah merangkum 6 aspek Bagaimana supaya kulkas kita itu aman, awet, dan tahan lama Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya Di sini saya akan menjelaskan yang pertama Pastikan listrik rumah anda stabil Pasang stabilizer bila listrik rumah tidak stabil Jadi guys, saya banyak dapati di lapangan Apabila rumah kita berada jauh dari gardu indo atau instalasi listrik pusat ya Biasanya listrik itu mau drop guys Yang standarnya kita 220 Kadang mau listrik rumah kita itu hanya 180 Hal itu dapat menyebabkan kompresor jadi sulit starting dan juga berat kerjanya guys Sehingga nanti dapat mengakibatkan kulkas kita menjadi tidak tahan lama guys Jadi di sini saya memberikan tips kalau perlu ada rezekinya kita pasang stabilizer guys Oke itu yang nomor pertama Di sini saya akan paparkan juga yang nomor kedua yaitu Pastikan posisi kulkas tidak terlalu rapat ke dinding Sehingga pembuangan sirkulasi panas kompresor dapat bersirkulasi dengan baik guys Jadi sama halnya juga dengan AC ya guys Dimana bagian kompresor itu dia kan panas guys Dia memerlukan sirkulasi udara dingin Sehingga apabila kulkas itu terlalu rapat ke dinding Hal itu dapat menyebabkan kompresor menjadi overheat ya Terlalu panas karena pembuangan panas tidak maksimal guys Jadi saya sarankan Seminimalnya dia 30 cm jarak dari kulkas dinding belakang ya Semoga ini bisa menjadi referensi kalian apabila ingin menempatkan posisi kulkas guys Karena yang kayak saya bilang tadi Apabila dia terlalu rapat ke dinding Pembuangan panasnya tidak maksimal ya Itu nomor dua guys Kita masuk ke nomor tiga Tips agar kulkas kita awet Dimana nomor tiga saya memberikan penjelasan Bersihkan kondensor apabila terlalu banyak debu Biasa posisi kondensor di belakang kulkas atau di bawah dekat kompresor Jadi guys fungsi dari kondensor ini kalian sudah pasti paham ya Kondensor adalah berfungsi untuk membuang panas kompresor ya Jadi kondensor ini fungsinya sebagai pendingin Tapi apabila kita pegang kondensor ini Dia terkadang panas Kadang pun tangan kita tidak sanggup untuk memegang kondensor ini ya guys Jadi Biasanya kondensor ini Posisinya itu khusus depreaser Biasa dia di belakang bodi Atau kulkas dua pintu Biasa dia di dekat kompresor ya guys Jadi supaya kulkas klik itu aman awet Durutinlah kalian periksa kebersihan dari kondensornya Bersihkan dengan vakum atau dengan kain Supaya bagaimana kondensor ini bersih Sehingga pembuangan panas Penyerapan panas pada kompresor itu dapat berjalan secara maksimal guys Ini bisa kita lakukan sendiri Karena posisi kondensor ini tidak terlalu sulit ya Kalaupun dia posisinya di dekat kompresor Hanya buka baut penutup belakang aja Sudah nampak tuh guys Belagian kondensornya Biasa pun ada fannya juga ya Sebagai Mengembus udara panas Nanti supaya dingin kompresornya guys Itu tips yang ketiga Kita masuk ke tips yang keempat nih guys Tips yang keempat dari saya Agar kulkas kalian itu awet dan tahan lama Bersihkan karik pintu secara berkala Jadi guys Apabila saya sering dapatkan di lapangan Biasa karik pintu itu terkadang mau dia keras ya guys Kenapa dia keras Sehingga pintu tidak tertutup rapat Karena terlalu banyak kotoran yang ada di dalam karik tersebut guys Makanya kita harus rutin bersihkan sela-sela kariknya Karena saya pernah dapat kasus permasalahan ini Nanti saya taruh linknya di atas Inilah akibat apabila Kariknya itu tidak rutin dibersihkan Pintu kulkas menjadi tidak rapat guys Sehingga Pendinginan pada kulkas terganggu Dan kadang timbul kristal di atas kulkasnya ya Karena adanya udara di dalam kulkas tersebut guys Jadi bersihkan karik pintu secara berkala Membersihkannya cukup dengan kain saja Dibersihkan Kalau lebih banyaknya dengan kain hangat ya kan Supaya yang pastinya kariknya itu benar-benar bersih guys Itu tips yang keempat Baik disini kita masuk ke tips yang kelima Tips kelima agar kulkas awet dan tahan lama adalah Jangan mengisi makanan terlalu banyak dan bersuhu tinggi atau panas Jadi guys Apabila kalian mengisi makanan terlalu banyak Hal itu dapat menyebabkan kompresor bekerja secara maksimal ya Karena kan makanan itu beban untuk didinginkannya Sehingga semakin banyak beban Maka kompresor itu kerjanya semakin ekstra Hal itu dapat menyebabkan kompresor bisa menjadi lemah Jadi tipsnya Isilah kapasitas sesuai dengan kapasitasnya yang terlalu banyak Dan pastikan makanan itu jangan panas guys Karena apabila dia suhunya tinggi Maka kerja kompresor pun akan sedikit lebih ekstra Untuk merubah suhu dalam kulkas menjadi dingin ya Itu tipsnya Semoga kita dapat menghindari Hal-hal yang dapat menyebabkan kulkas kita menjadi rusak guys Itu tips yang kelima Dan ini adalah tips yang terakhir Dimana disini saya akan berdasarkan pengalaman saya Jangan letakkan kulkas di dekat kompor masak Karena apabila saya dapatkan sering di lapangan Apabila kulkas itu diletakkan di dekat kompor masak Biasanya uap minyak yang dari kita masak tadi Dia naik ke atas Dan juga mengenai kadang bodi kulkasnya bisa rusak Kadang pun di bagian atas apabila ada PCB Kadang mau berminyak Uap minyaknya itu naik ke atas kulkasnya Pokoknya dia naik ke kulkasnya guys Jadi saya sarankan sih Kalau untuk kulkas diletakkan agak jauh dari tempat kita masak guys Sehingga kulkas itu dapat awet dan tahan lama Bodinya pun dapat tetap bagus Dan juga PCBnya tetap aman ya Entah kenapa Bisa masak itu naik Saya pernah dapat guys PCBnya bau minyak Hal itu dapat menyebabkan jadinya PCBnya terbakar guys Jadi saya harapkan 6 faktor kulkas ini Bisa kita hindari ya Agar kulkas kita itu awet dan tahan lama guys Semoga yang saya paparkan ini Kurang lebih bisa kita Jadikan referensi Sehingga kulkas kita itu tetap aman Apabila kalian masih ada pertanyaan Yang ingin kita diskusikan lagi Kalian klik aja di kolom komentar Kita saling sharing dan berbagi Semoga video ini bermanfaat Saya harapkan kalian udah klik tombol subscribe Oke guys See you in the next time video Sampai jumpa Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax